Bapak adalah tidak diperanakan Tidak punya asal-usul Menjadi sumber dari firman dan roh ranya Putra atau firman adalah yang diperanakan dari bapak Roh kudus adalah yang keluar dari bapak Nah, pada tahun 589 Gerija Roma waktu itu Karena banyak influx orang-orang barbarian Yang orang-orang barbarian ini sudah diinjili oleh seorang dari Konstantinopel namanya Ulfilas Ketika Konstantinopel masih dalam kekuasaan pemikiran Aryanisme Keluarga kerajaan kan masih membela Aryus Maka ketika Ulfilas dikirim ke Jerman Yang diajarkan kepada orang suku-suku Jerman ini Suku-suku barbarian ini adalah Ajaran Aryanisme Dimana Aryus menolak Kristus itu ilah-ilah Orang-orang ini influx pergi ke wilayah Roma Maka gereja Roma ketakutan Nanti jangan-jangan orang-orang disini Nanti dipengaruhi oleh Ajaran Aryanisme Kita harus Membetengi Tapi membetenginya dilakukan secara sebelah pihak Tanpa persetujuan dengan gereja di tinggal Pada waktu di konsili lokal Konsili tempatan Di kota Toledo di Spanyol Demi membela Keilahian Kristus yang sama dengan Bapak Gereja Roma Menambahkan dalam pengakuan iman Tentang Rauh Kudus Aku percaya Rauh Kudus Tuhan Sang Pemberhidup Yang keluar dari Bapak Waslinya Ditambah Dan putra Dan anak Tambahan ini ternyata Implikasinya sangat jauh Nah tadi saya ajarkan kan Kalau menurut Alkitab Dan itu yang menjadi ajaran gereja timur Ya Alah yang ngesa adalah Bapak 1 Korintus 8 ayat Dari Bapak inilah keluarnya Anak Yohanes 8 ayat 42 Dari Bapak inilah keluarnya Rauh Kudus Yohanes 15 ayat 24 Selanjutnya Berarti kalau begitu sumber Dari Anak Sumber daripada Firman dan Rauh Adalah Bapak itu sumber Firman ada di dalam Bapak Rauh ada di dalam Bapak Berarti jelas Allah itu sah Sah Nah Tetapi karena maupun Firman maupun Rauh Ini punya pribadi Mereka bukan hanya konsep abstrak Maka ada hubungan personal Nah hubungan personalnya apa? Nah ini Coba kita baca di dalam Di dalam Yohanes 17 ada berlempat 17 ayatnya yang ke-24 Ya Bapak aku mau supaya dimana aku pun berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku Mereka yang telah engkau berikan kepada aku agar mereka memandang kemuliaanku Yang telah engkau berikan kepada aku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan Jadi sebelum dunia dijadikan apa pekerjaan Bapak? Mengasihi Firman Jadi sejak kekal Bapak ini Mengasihi Firman Nah kalau Firman bisa dikasih dan Firman itu sadar dikasih Berarti Firman itu punya pribadi atau tidak? Punya Jelas Jadi Firman ini bukan hanya suara Bukan hanya kata-kata Firman ini ekspresi Bapak yang juga punya pribadi Karena pada Firman Bapak memberikan hidupnya sendiri Yohanes 5 ayat 25 Nah kalau gitu Rokudus apa disini? Kita baca di dalam Roma 5 ayat 5 5 ayatnya ke-5 Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Rokudus Jadi fungsinya Rokudus apa disitu? Mencurahkan kasih Allah Setelah ada manusia Kasihnya Allah dicurahkan ke dalam hati manusia Rokudus kekal atau tidak? Kekal Coba kita baca di dalam Ibrani 9 dan 14 Ibrani Ibrani 9 dan 14 9 ayatnya yang ke-14 Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal Roh yang gimana? Roh yang ke-kekal Kalau roh itu kekal, fungsinya kekal tidak? Kekal Fungsinya tadi apa? Mencurahkan ke kasih Sebelum ada manusia Kalau begitu kasihnya Bapak ini dicurahkan oleh roh ke siapa? Kepada dia yang sejak kekal dikasih Allah Yaitu Bukutra Jadi kalau begitu Bapak Mengasih Firman Melalui roh Bapak Mencurahkan kasihnya kepada Bapak Firman Di dalam Coba kita baca Kalau Bapak mengasih Firman Sebaliknya Firman juga mengasih Bapak Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31 14 ayatnya yang ke-31 Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak Stop Supaya dunia tahu aku mengasihi Bapak Jadi Bapak mengasihi anak Anak mengasihi Bapak Di dalam roh Kudus Sehingga di dalam diri Allah ini terdapat lingkaran cinta kasih tanpa henti Dari Bapak kepada putra Dari putra kepada Bapak Di dalam roh Kudus Sehingga di dalam Allah itu ada satu gerak Kasih Dan itulah inti hidup Allah Kasih Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 Ayat yang ke-8 1 Yohanes 4 ayat 8 Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Mengapa Allah itu kasih Sebab ini Sebab Allah itu tertunggal Kalau tidak tertunggal Dia tidak akan kasih Oleh karena itu Allahnya Islam tidak pernah disebut kasih Maha pengasih sebagai adjektif Bukan kasih sebagai noun Kalau Allah kita kasih sebagai noun His being is love Jadi ada manusia atau tidak Allah itu kasih Jadi kasih sumbernya dari Allah ini Karena kasih itu adalah inti hidupnya Allah Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7 1 Yohanes 4 ayat 7 Saudara-saudara aku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Nah kasih itu berasal dari Allah Sebab inti hidupnya Allah ini adalah kakasifikasi Jelas ini ya Itulah sebabnya tambahan yang dilakukan oleh gereja Roma Itu ditolak oleh gereja Ortodoks Dan akhirnya diikuti oleh gereja-gereja Ortodoks Sampai sekarang Sehingga menyebabkan pemahaman tentang tertunggal dalam gereja Protestan Jadi kacau balong Ini mana tadi satunya Jadi menurut yang ditambahkan oleh Konsili Toledo tahun 529 Di Sepanyol oleh gereja Roma Dikatakan roh kudus keluar dari bapak dan anak Kalau roh kudus keluar dari bapak dan anak Berapa sumber? Dua Ada berapa Allah? Dua Nah itu yang menjadi masalah Berarti Allah yang diajarkan teologi katolik Itu berbeda Dengan Allah yang diajarkan oleh gereja Ortodoks Karena pada akhirnya ada dua sumber Dan ini yang diikuti Protestan Sehingga akhirnya dalam teologi Protestan Oh nah akhirnya kalau menurut yang tertunggal Bapak bukan anak Anak bukan rorok bukan bapak Yang Allah itu yang ditengahin Yang Allah itu adalah bidang tanpa nama Berarti Allah itu adalah esensinya Padahal kalau menurut Alkitab Alkitab itu Allah itu siapa? Bapak Ini gak bisa Jelas ini ya? Efeknya akhirnya jadi Kalau gitu kesatuan Allah terlalu di mana? Di dalam Esensi Padahal kita Terselamat itu kita diperintahkan Untuk menyatu dengan Allah Nah menyatunya dengan siapa? Kalau disini akan menyatu dengan Peribadi Bapak melalui Kristus Kalau ini akhirnya menyatunya Mencemplung kepada esensi ilahi Jadi kita melebur kepada esensi ilahi Bukankah itu agama Hindu? Itu ajaran Hindu Melebur pada esensi ilahi ini Nah kalau kita melebur pada esensi ilahi Kita jadi apa? Kita juga jadi Allah Which is impossible Ya kan? Kalau kita melebur dalam esensi ilahi Kita jadi apa? Ya jadi Allah Kalau kita dalam acara timur Kita menyatunya pada peribadi Allah Jadi ketika Ketika gereja Barat berbicara tentang Kesatuan Allah Yang dibicarakan adalah Esensinya dulu Kesatuannya dulu Baru berbicara Berbicara Peribadi Kalau gereja timur Kita mulai dari peribadi dulu Bap Bapak Dari Bapak Keluar Buk Putra Dari Bapak Keluar Roku Roku Bapak Putra Roku Mengasih Mengasih Akhirnya berarti Bapak Putra Roku Setiap ditinggal Esensi yang sama Jadi beda sekali Pendekatannya Gereja protesan dan katolik Memulai Dari esensi Keesa Yang akhirnya dimengerti Bukan Bukan bagi salah satu pribadi Tetapi yang common Among the three Sementara gereja timur Memulainya Dan itu Alkitab Pendekat Alkitab ya Memulai dari Peribadi Bapak dulu Dari Bapak Keluar Putra Keluar Roku Sehingga Keesaan Allah Kelihatan Nah efek Daripada Ajaran ini Disamping akhirnya Membuat Keselamatan Membuat kita Menjadi panteistis Karena menyatu Dengan Allah Efeknya Dan juga Membuat ada Dua sumber Di dalam Allah Ada efek praktis Disini Kelihatan Bahwa putra Atau anak Terpisah Dari Rok Kudus Betul? Karena Rok Kudus Ada di bawahnya Dan Rok Kudus Menjadi Lebih rendah Dari Dari anak Sehingga Akhirnya Sulit Bagi teologi Ini Untuk Menyatukan Antara Rok Kudus Dengan Anak Nah efeknya Akhirnya Di dalam Gerja-gerja Protestan Yang menekankan Logika Teologinya Bersebut logika Dan akademis Karena ini yang ditekankan Mereka Tidak bisa melihat Rok Kudus Sehingga Mereka hanya Menekankan Ilmu 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 Logika 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 Mereka Meninggalkan Tinggalkan Karya Rok Kudus Di dalam Di mereka Akhirnya Lalu akhirnya Sebagai reaksi Terhadap ini Menekankan Yang Rok Kudus Timbullah Aliran Karisma Karismatik Menekankan Rok Kudus Bukan dalam Kaitannya Dengan Putra Rok Kudus Pada dirinya Sendiri Sehingga Yang ditekankan Adalah Hal-hal Yang Mujizat Mujizat Yang Emosional Yang Apa Tanpa Ada Tujuan Apa Rok Kudus Sehingga Antara Dua Kelompok Pendekatan Ini Karena Akibat Pilip Ini Sulit Bertemu Yang Protesan Klasik Curiga Pada Yang Karismatik Yang Karismatik Mengunggap Renda Pada Yang Protesan Klasik Itu efeknya Ini Di Dalam Dunia Pertesan Di Dalam Dunia Katolik Akhirnya Yang Terjadi Adalah Bahwa Karena Firman Ini Anak Ini Sudah Meninggalkan Dunia Tidak Ada Lagi Di Dunia Maka Dia Perlu Wakil Dan Wakilnya Adanya Manusia Yaitu Seripaus Sementara Kalau Berjah Timur Tidak Bisa Firman Dan Roh Ini Dibicarakan Secara Terbisa Makanya Dalam Dirja Timur Antara Pemahaman Logika Dan Pengalaman Karismatis Tidak Dibisahkan Kita Mengerti Kristus Melalui Roh Kudus Kita Mengerti Roh Kudus Melalui Pengalaman Kita Tentang Kristus Dimana Kita Mengalami Kristus Dalam Roh Kudus Kita Mengalami Roh Kudus Dalam Kristus Roh Kudus Yang Menghadirkan Kristus Sehingga Akhirnya Ketika Kristus Naik Ke Surga Kita Tahu Yang Mewagil Kristus Adalah Roh Kudus Makanya Kita Tidak Perlu Wagil Kristus Yang Berwujud Orang Itulah Sebabnya Kedudukan Paus Sepertinya Dimengerti Oleh Kerajaan Rumah Katolik Ditolak Oleh Kerajaan Lodoks Sebab Kristus Tidak Diwagili Oleh Manusia Tetapi Kristus Diwagili Oleh Roh Kudus Sendiri Di Dalam Kehidupan Kerjaan Ini Efek Dari Velokwe Jadi Ini Implikasinya Luas Sekali Jelas Ya Kita Lanjutkan Nah Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Allah Apa Allah Itu Jawabannya Hanya Entah 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 Kalau Bicara Apa Kita Berbicara Tentang Hedha Tentang Hakikat Tentang Esensi Esensinya Kita Tidak Tahu Allah Itu Apa Cuma Baca Dari Yohanes 1 E 18 Tidak Seorang pun Yang pernah Melihat Allah Kalau Tidak Seorang pun Yang pernah Melihat Allah Berarti Tidak Tahu Allah Itu Apa Makanya Jawabannya Entah Kalau Berbicara Tentang Apa Entahlah Apa Itu Allah Kita Baca Juga Di Dalam 1 Timotius Pasal 6 16 Dan 17 16 16 Dialah Satu Satunya Yang Tidak Tahu Kepada Maut Bersemayan Dalam Terang Yang Tak Terhampiri Seorang Pun Tak Pernah Melihat Dia Nah Seorang Pun Tak Pernah Melihat Dia Dia Tak Terhampiri Bagaimana Dideskripsikan Maka Kalau Bertanya Tentang Apa Jawabannya Tadi Entah Tidak Tau Kita Sebab Esensi Allah Itu Hanya Allah Yang Tahu Kita Baca Lagi Dari 1 2 11 Siapa Gerangan Diantara Manusia Yang Tahu Apa Yang Terdapat Di Dalam Diri Manusia Selain Rahmanusia Sendiri Yang Ada Di Dalam Dia Tidak Ada Orang Yang Tahu Apa Yang Terdapat Di Dalam Diri Allah Tidak Ada Orang Yang Tahu Apa Yang Terdapat Di Dalam Diri Allah Malah Kalau Kita Pertanya Apa Yang Terdapat Dalam Diri Allah Apa Allah Itu Jawabannya Yang Tahu